Halo, perkenalkan saya Sandra dari IDEMU, brand custom furniture di bawah Vivere Group. Pada hari ini saya akan memberikan inspirasi desain mengenai apartemen yang dapat diterapkan di studio kamu. Pada bagian entrance area, kamu bisa menempatkan kabinet yang tidak hanya cantik, melainkan fungsional. Seperti kamu bisa meletakkan aksesoris, kemudian di sini juga dapat difungsikan sebagai area penyimpanan. Kemudian kamu juga bisa menggunakan meja makan lipat seperti ini untuk menghemat tempat dan membuat tempat menjadi lebih luas. Untuk kabinet ini bisa dilipat. Sehingga kamu dapat mendapatkan tempat yang lebih luas dan fungsional. Salah satu kelebihan dari custom furniture adalah kamu akan didalengkan desainer yang dapat mengukur dan mendesainkan kamar kamu sesuai dengan keinginan dan setiap titiknya dapat menjadi fungsional. Contohnya adalah seperti wall kabinet ini. Jika kalian mempunyai banyak barang, kalian bisa menyimpannya di laci serta sembunyi seperti ini. Kemudian pada bagian bawah tempat tidur, kalian juga dapat menyimpan barang kalian seperti ini. Sehingga menjadi fungsional. Dan jangan lupa untuk area wardrobe, kalian lebih memilih untuk menggunakan pintu sliding door untuk menghemat tempat. Kemudian untuk bagian dalamnya, bisa dimanfaatkan untuk cermin. Kemudian laci untuk penyimpanan. Dan jangan lupa untuk memastikan agar pintu kalian sliding soft close. Sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan kalian. Untuk area dapur, kalian harus mengingat untuk merancangnya membutuhkan kitchen triangle. Yaitu ada zona persiapan, zona meracik, dan zona memasak. Di bawah kitchen set kamu, jangan lupa untuk menggunakan pool rack seperti ini untuk memaksimalkan tempat. Kemudian ada bagian juga untuk meletakkan aksesoris dapur kalian. Itu adalah beberapa tips untuk meng-custom furniture di studio kalian. Jika kalian membutuhkan tips untuk merancang studio maupun furniture di tempat lainnya, kalian bisa visit ke website kami di www.idemu.com maupun visit Instagram kami di idemu.idn. Sampai jumpa di video lainnya!